Hal ini pula yang membawa kisah Mungroso dan tim Silet menelusuri langsung untuk menguak misteri tempat ini. Secara kasat mata bangunan ini tampak seperti bangunan pada umumnya. Hanya saja bangunan ini sudah terlihat kotor karena lama terbengkalai. Tapi secara mata batinnya kisah Mungroso mengaku sudah merasakan kuatnya energi metafisika. Bahkan sebelum memasuki rumah ini. Hawa panas yang menyapu sekujur tubuhnya disebut kisah Mungroso sebagai salah satu pertanda tentang keberadaan dunia gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Silet. Malam ini saya ada di salah satu rumah kosong yang sudah terbengkalai tepatnya di Cineri, Kali Gerungkut. Jadi rumah ini mengesankan satu kisah. Terima kasih. 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 oke kita masuk ya sudah pada penasaran kayaknya ya ya Bismillah ya mudah-mudahan ada keberkahan di sini oke ayo Bismillah Assalamualaikum Abah ya saya kisah pengerasa bah bah ini saya live ya bahan izin ya boleh ya buat sedulisan pengerasa sedunia nih biar tahu leluhur kita bah gitu ya Nek ya saya kisah pengerasa Nek yang sih ah ini saya lepaskan aja deh enggak jangan ini biar bersih Bismillah Alhamdulillah jadi ini sedulisan pengerasa ya saya kenalkan ya beliau ini juru kunci apa ya waris ahli waris alhamdulillah langsung bertemu dengan apa siapa Pak Husein ya Alhamdulillah ini beliau ahli waris di sini nanti kita tanya-tanya sedikit ya tentang ini lokasi apa sih sebenarnya ya ini banyak yang belum tahu Abah biar nanti dijelaskan sama Abah ya masuk yuk dimana Abah enaknya duduk Abah mau di sini dulu Abah Oke boleh Ayo kita sebentar ya nanti baru setelah dijelaskan sama Abah kita masuk ke lokasinya ya Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Abah tinggalnya di sini juga Abah ya tapi ada rumah sana Oh ada ya Abah ini lokasi apa sih Abah lokasi keramat ini ya orang sini disebutnya Makam Karomah Uyud keramat batok makam Karomah Uyud keramat batok sederhana orang-orang banyak pada berjara lah ke sini gitu istilah orang Jawa mengalap berkah ngalap berkah Baya ya memang makam ini diketemukan waktu jaman hutan ya zaman hutan apa sudah 400 tahun yang lalu lah gitu 3-400 tahun sedulur Oke akhirnya diketemukan oleh Uyud Gabit Uyud Gabit asal keturunan kita ya Oh keturunan apa ya Oh awalnya Uyud Gabit apa Uyud Gabit yang menemukannya karena Uyud Gabit waktu itu dia sejarahnya ngajar ngaji agama Islam di daerah Sumedang Larang sana daerah Sunda kemudian banyak muridnya ada kontrasi gesekan dengan kehidupan pemerintahan Belanda mau tidak mau mereka ya melakukan peperangan bela diri karena memang beda misi antara anak bumi putra dengan pemerintahan kolonial beda misi kehidupan akhirnya ya terjadilah peperangan dari hari-hari dari bulan ke tahun ya banyak korban dari pihak anak bumi putra Belanda juga sama pada akhirnya Uyud Gabit itu ketangkep juga oleh Belanda ketangkep juga ya ketangkelemahan bangsa kira juga yang ternyata yang berkhianat kan membocorkan rahasia ini malah politik lah Iya ya udah biasa udah biasa politik ya apa ya betul-betul setiap jaman-jaman apun tetep ada pengkhianat Iya betul-betul setelah tertangkap Uyud Wabit dibuanglah ke tengah laut supaya menimbulkan pita diantara murid-muridnya seakan-akan Uyud Gabit itu berkhianat menghilang tetapi dengan karamahnya atas rahmat Allah Uyud Gabit terdampaklah di laut sini di laut Bekasi utara ini laut Jawa beliau masuk ke daratan ditemukan disini memang masih ngutan dan di dalam hutan ini ditemukan ada makam batok karena memang di makam itu ada peninggalannya batok yang berisi nasi Oh ya pada saat dia ketemukan di makam itu apa ada batok bekas makan makasih bekas nasi ada nasinya jadi ada bumbung gelas-gelas yang terbuat dari bambu ya ya bambu betul-betul iya ya orang itu makan pakai itulah aninya betul-betul wadahnya wadahnya ya betul-betul airnya dibatok airnya di bumbung bambu Oh kemudian wikabit melihat banyak binatang muter-muter di lingkaran itu ya ada babi banyak kayak binatang ular jual besar-besar macan juga memang masih banyak di sini zaman itu macan apa ya monyet apa lagu Oh iya karena kaya hutan apa ya iya sih hutan kan iya 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 betul-betul belum ada terbuka kehidupan masyarakat seperti sekarang iya 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 kemudian diperhatikan ternyata binatang itu muter-muter lingkaran batok itu binatangnya bahwa iya oleh keturunan kita permisi buat taksirkan ya mungkin binatang-binatang itu apa itu kelemahan makhluk apa-makhluk apa mereka sepertinya seperti memakan sari-sari dari nasi kemudian wikabit berkomunikasi baik dan ilmiah dan dia minta izin membuka daerah persamaan perkampungan setelah panen dari tahun ke tahun dijadikan tempat ini ajang silaturang ke tempat-tempat masyarakat dia setelah selesai panen padi dan buah gitu akhirnya dilanjutkan turun-turun kepada saya nah saya ini termasuk keturunan yang ke-6 ke-6 apa dari wikabit kalau ikbatok berarti kan ke-7 ke-7 ya iya 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 di lanjutkan dah keturunan sebagai ajang awal bahasa kasarnya iya iya ajang silaturang kami dengan makan bersama di sini motong kran kerbau nggak jangan dimasak untuk makan bersama-sama masyarakat sini dan dipanggilnya juga hiburan-hiburan untuk rakyat ya disini tari cahitoman beberapa panggung senitari wayang kulit iya iya senitari apa namanya apa topeng Betawi, Balmelan pada zaman itu kan sekarang di sini daerah Jawa Barat sudah pudar di Gamelan artinya pundi-pundi dari tembaga itu yang ketok kalau di Jawa masih banyak jadi kita juga ada di Jawa Barat sudah mulai di Puna itu aksi seni budaya siap-siap terus apa konon ya bah, mohon maaf sebelumnya konon menurut cerita ini di sini ini banyak pusaka-pusaka gaib ini berterbangan, apa betul? diantaranya beberapa kali kita sempat lihat ada yang terbang ada yang jatuh di depan bentuk keris, kadang-kadang masyarakat ada yang bawa, ambil dia suka memang banyak kadang memang ada indikasi ya ada yang menemu sendiri saya lihat banyak tadi keris-keris juga berterbangan bahkan ada batu itu segini ada kayak permata mungkin saya nggak tahu cuman kembali lagi karena niat saya tidak ada penarikan-penarikan seperti itu tapi saya juga izin seandainya ada sasmita gaib yang memberikan saya sesuatunya yang di sini mungkin saya izin menerima mungkin insyaallah ya bah ya ada berkahnya, ada manfaatnya amin, amin ya robbal alamin alhamdulillah ini udah dapat izin abang terus apa ini biasanya nih abang apakah ada hari-hari tertentu biasanya rombongan atau tempat ini ada pengunjungnya ya kalau kunjungnya setiap hari satu kali 24 jam satu kali 24 jam berarti sampai malam boleh ya iya 24 jam banyak masyarakat yang inap di sini bermalam di sini tawasulan, jikir mendoakan sebul makom kemudian dia berdoa petuanya maesah dan lain sebagainya mayoritas mereka itu banyak hajat mungkin banyak hajat iya macam-macam hajatnya lah gitu iya 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 terus abang selaku pembimbing mungkin mendoakan di sini ya pak iya kita mendoakan masyarakat yang datang alhamdulillah nih kebetulan nih langsung ketemu sama Pak Ali Waris ya kita nanti yang ketujuh ya abang ya berarti ya kita nanti minta doanya beliau ya mudah-mudahan sedulur sama Rasul sedunia ini bisa mendapatkan keberkahan ya karomah yang ada di sini yang pasti datangnya dari Allah gitu ya abang ya mudah-mudahan ya pastinya lah banyak yang ngeliat ini juga masalah-masalah finansial ke dunia abang ya gak bisa jiaran dan nanti next time jika kalian melewati lokasi sini datanglah berziaralah di sini karena bagaimanapun lokasi yang luar biasa pasti ada seseorang yang memang diberikan kelebihan sama Allah ya abang ya disitulah karomah mungkin masih ada disitu ya bukan bermaksud untuk menduakan atau ngusrik ya abang ya bukan ya ya tetap berdoanya sama Allah ya abang ya gitu sudah jelas sederusan muroso coba dijawab komentar udah jelas belum jelas tentang uyut batok ini keramat uyut batok komentar ada yang komentar ji jelas belum ada oke ayo komentar berapa orang ji yang komentar jelas sudah jelas nunggu seribu orang lah seribu lebih seribu lebih oke yang hadir seribu lebih yang lag 700 aduh pelit lag banget ayo lagmu saya anggap sedekahmu sedulurku ya di lag ya jangan lupa oke abang boleh kita melihat sekitaran sini abang lokasinya ini ada beberapa makam kalau keturunan uyut gabit udah banyak banyak oh sampai luar itu abang oh siap 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 bingung lagi dengan tembok oh iya iya oh gitu ya ayo kita coba lihat ini oh iya iya ini yang di luar dulu aja kita lihat siap di luar ini uyut gabit oh iya iya ini oh ini apa oh uyut gabit ya oh itu sedulur nah ini anaknya ini baru diperbarunya kayaknya abang ya oh alhamdulillah dua minggu yang lalu dua minggu yang lalu apa ini anaknya uyut gabit uyut beduk uyut gabit dengan iskinan nah ini anaknya uyut gabit yang depan yang haji mayan yang depan ya itu yang di depan sedulur samuroso yang sebelah paling sono itu uyut gabit nah kalau itu itu putranya apa iya ini putranya dari sana oh dari uyut gabit ya ini anaknya uyut beduk oh iya iya itu anak-anaknya ini sedulur samuroso uyut beduk ini putranya kalau uyut abit juga putranya ini istrinya oh suami istri iya 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 dari sana oh karena mantu dari uyut gabit iya ini mantu ya ini mantunya uyut abit oh iya iya kalau ini cucunya uyut gabit haji mayan ini cucunya ya anak dari ini uyut beduk kalau ini ini adalah anaknya uyut beduk yang ini ya siap 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 dari uyut gabit cucu ke sana oh gitu apa ya terus yang sebelah-sebelah sana ini baru apa keturunannya keturunan juga ya siap siap banyak mantu cucu banyak mantu cucu iya oke baik baik ini ya sedulur luar biasa ya energinya luar biasa ya orang-orang diberikan kelebihan Allah ya oke baik kita masuk mau masuk langsung ke lokasinya mau gak biar tau tempat ritualnya itu ada khusus apa gak ada ya bap ya ada ini kita tunjukin abah mau gak jawab mau komentar dulu dong ada yang komentar gak ji mau belum ada berarti gak ada yang mau udah ada oh yaudah ayo abah ayo kita tunjukin ya bismillah ya mudah-mudahan yang keberkan ayo jadi ini sisi samping kirinya ini bisa keluar ini adalah keluarga keturunan keluarga sekarang kita masuk ayo bismillah oh jadi ini ya abah ya jadi biasa pengunjung itu disini abah duduk disini abah ya sekitar sini ya oh kita boleh izin masuk abah alhamdulillah surprise ini luar biasa oh oke oke lightingnya ji nyalain ntar takut dalamnya gak nyala bisa nah ini makan mau jual batok oh ini apa ya yang diketemukannya pada zaman litan pada saat huid gabit mendarat terdampar di laut bekasi kalau jawa ini bukanlah makam huid batok ini iya 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 mereka mungkin komunikasi ritual dan membuka daerah persawaan disini kemudian dijadikanlah tempat ini setelah udah banyak sawah udah banyak perkampungan jadikanlah tempatnya sebagai ajang silaturahmi berbagi rasa dipotongin hewan kerbau dimasak makan sama-sama dengan masyarakatnya panggil hiburan dari luar daerah ada seni tari jepongan beberapa panggung seni tari wayang kulis seni tari topeng betawi dan gamelan dan lain sebagainya sampai kurang lebih waktu saat itu hampir tiga mingguan ramai siang malam di sini tiga minggu apa iya panggung hampir empat-empat panggung tiap malam panggung hiburan iya iya masyarakat dari beberapa kampung sekitar sini sampai dari bekasi nyampe iya iya dan pada zaman tahun 80 sana sangat ramai sekali kisarannya sampai bisa jadi 20 hari 20 hari apa ya karena pada waktu itu banyak orang-orang pada gaul di sini jawara-jawara pada ngadu ayam pada zaman itu pada zaman itu apa ya jadi rame siangnya rame malamnya rame terus kalau untuk bakar dupa boleh di sini ya bakar dupa di sini oke kita bakar dupa dulu biar adanya sebagai seni betul betul-betul budayaan apa budaya budaya di koreknya ada oh disana bentar saya ambil korek suaranya masih lancar gak suaranya komentar suaranya takutnya putus karena biasanya benturan energi kadang putus suaranya apa disini apa ya sebelum kita masuk kita harus ada syarat seperti ini ya yang paham aja lah tapi jangan memusir-musirikan pamali ini seni komunikasi dengan makhluk gaib iya leluhur para arwah siapa saya bakar tujuh karena ini perlu banget jangan berpikir negatif ya nanti dikiranya bakar dupa buat pastor biar dapet pusaka enggak demi Allah saya enggak ada niat untuk mencari pusaka disini saya kepingin mengenalkan kalian semua aja ya Pak ya agar leluhur ya anggapannya leluhur lah disini bismillah bismillah sini apa ya Alhamdulillah Oke selesai merosok jadi boleh abad doain di sini atau di dalam terserah di sini aja ya nanti saya boleh sendiri dalam ya saya lihatkan dulu di dalam itu sepertinya kok seperti ini apa tempat tidur ya memang sebagai penghargaan penghormatan Oh begitu di bawah di atasnya ditaring matidur artinya sebagai seni penghormatan saja ada orang betawi Oh gitu betawi sini memang adatnya seperti itu bud adatnya ya artinya makang koroma ya dihias artinya sebagai penghormatan aja gitu bukan berarti mendewa-dewakan betul 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 hal-hal yang di luar nalar gitu makanya sebagai penghormatan leluhur penghormatan makam karma yang tidak jaga kebersihannya kebersihannya konteks Islamnya kesuciannya supaya jauh dari Najis dan orang-orang yang betul 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 yang bermoral ya berarti makamnya sebenarnya dibawanya itu apa ya Iya makamnya dibawah kalau di atas ini memang di saat ditemukannya makamnya rata rata bahwa ratusan tahun jadi nggak ada seperti dibundukkan kayak seperti makam-makam baru karena ditemukannya mungkin udah ratusan tahun ratusan tahun apa ya buktinya daerah sini kan dikeliling hutan betul betul ada orang betul betul baik-baik Oke apa izin minta tolong didoain sebentar buat sederhana merosok yang ayah doa untuk biar kita ada yang saya kebaikan aja bah ya kita Aminkan Aminkan ya Diaminkan Siap Aminkan ya Bismillahi Allah SWT 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 Udah? Udah? ini sudah berputar disini apa sebenarnya terkadang ya semuanya 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 masih bawah tanah masih haji ini sudah lihat gila sih gak tahu ini apa ini kayaknya naga raja kayaknya sih naga raja apa-apa ini gak tahu boleh di cek dulu apa silahkan bismillah silahkan di belakang dilihatkan sama apa aja saya mau ritual sebentar Assalamualaikum ada bahasa pernah melihat ini darah ini darah darah melihat mungkin ada orang-orang yang pernah kesini itu dapet ini ada yang pernah sama ada yang sama mungkin pada saat kita gak ada tapi belum pernah langsung menyaksikan secara baru ini apa baru ini oke Alhamdulillah karena izin Allah ya Abah dan Uyud juga ya diizinkan saya Alhamdulillah ya dan ini ini bukan rekaya saya ya saya dan Abah juga baru ketemu dan baru kenal Abah ya dan saya izin jadi gak ada murni gak ada penipuan Abah ya niri langsung di dalam ya karena sawap kata orang Jawa kalau ngawur di makam kenamat tapi ini sudah diizinkan sama beliau sebagai waris ya Abah ya oke saya terima Abah oke bismillah oke luar biasa ini sedulur ya aromanya luar biasa sedulur ya ini saya belum tahu ini kuningnya ini emas atau kuningan ini belum tahu juga sedulur belum tahu kalau ngelihat modelnya sih kayaknya kuning emas ya Pak ya iya cuma napa mas murni apa kuningan nah itu dia ya ya apapun bentuknya yang diberikan yang di rejeki namanya rejeki dikasih kita gak bisa mele yang emas doang yang kan gak bisa kan gitu apa ya ya Alhamdulillah yang penting kita syukuri ya ada yang komentar apa Ji ha kuningan oh ya ya apapun ya kita syukuri ya Pak ya karomanya karomanya gitu ini ada karomah berkahnya iya 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 oke sedulur ya jadi hari ini Alhamdulillah kita diberikan rejeki karena izin dari Abah sendiri ya sehingga ya Alhamdulillah kita juga mendoakan semua disini Alhamdulillah Alhamdulillah juga ya oke oke baik oke selalu Sambung Rosso sampai disini mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode berikutnya di masih tetap berkentayangan dengan Kisah Bung Rosso di destinasi spiritual di Nusantara doakan saya sehat doakan beliau sehat dan keluarga ya diberkai rejekinya mengalir deras tanpa batas amin dan juga saya doakan buat kalian juga sehat semua selalu Sambung Rosso jadikan tayangan menjadi tuntunan ya jadikan tontonan itu menjadi tuntunan ya jangan ada mental miskin negatif nyinyir yang gak suka abelkan kita semua saudara begitu ya hati-hati dalam perjalananmu tetap berpikir positif berucap positif dan berperilaku positif Assalamualaikum Wr. Wb salam bahagia tanpa batas satu rasa satu jiwa satu kehendak paskan ragamu kendalikan sukmamu tekok Kabeh selamat menikmati selamat menikmati